Sepanjang minggu ini ada berita sprintilan dari dunia Jpop Idol48 baik yang masih aktif dan sudah menjadi mantan Dari yang photobook sampai yang graver dan juga iklan Semua sudah dirangkum dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan tempo yang sebaik-baiknya Lalu apasajakah berita-berita sprintilan tersebut? Yuk ah, mari kita teman Hai, selamat datang di channel saya Bacain berita sprintilan Sprintilan News yang pertama ada kabar dari mantan member AKB48 Mine Gishiminami Yang menjadi BA untuk Mr. Donut Jepang Kalau kamu ke Indomiret pasti ada tuh Mr. Donut Murah, renyah, enak dah Ya, walaupun lebih enak lagi sih kalau gratisan ya Ya nggak sih? Pada postingannya disebutkan ini adalah laporan makanan masa lalu yang mulia Pada tanggal 25 kemarin, Michan menghadiri Mr. Donut dalam presentasi pencicipan produk baru Miss Dogohan yang diadakan di Tokyo di sekitar Shibuya Untuk menampilkan laporan makanan ala idola dengan mencicipi produk baru Pizzata Michan juga mengungkapkan pemikirannya dengan koreografi yang memainkan lirik dari bagian Revenge serta Heavy Rotation Salah satu lagu kebanggaan 48th Group Ketika ditanya oleh pembawa acara apa poin kuncinya Dia berkata sambil tersenyum Kuncinya adalah memanfaatkan kejayaan masa lalu kita sebaik-baiknya Nah tuh buat ex-member JKT48 boleh ditiru tuh Lalu saat berbicara tentang kenangan yang tak terlupakan bersama Mr. Donut Saat dia menerima banyak hadiah selama masih di AKB48 Mengatakan bahwa sangat senang sekali ketika sedang ada di sesi-sesi tertentu Melihat banyak sekali Mr. Donut berbaris di meja Jadi dia berpikir Oh saya sangat senang menjadi seorang selebriti Ya begitulah ungkapannya Kemudian berita selanjutnya ada dari mantan member AKB48 Rei Fujizono dia menghiasi halaman majalah kecantikan dan perawatan weekly SPA edisi 26 September 2023 Dengan balutan bikini bermotif harimau Seperti yang sudah ditentukan oleh survei pembaca dari satu bulan lalu Rei Fujizono biasa dipanggil dengan nama Rei Chan Yang sudah resmi lulus bulan Mei kemarin tahun 2023 Dan segera memulai debutnya sebagai model entertainment Terutama untuk model grepur Survei tersebut lebih banyak yang menginginkan Rei Chan mengenakan bikini motif harimau Sebanyak 41% Pakaian golf 13% Balutan kain 19% Dan bermain gelembung sebanyak 27% Hasilnya memang pembaca lebih penasaran dengan motif harimau Bagusan juga macan Apalagi macan yang satu ini Rei Fujizono lahir pada tanggal 18 Januari tahun 2005 di Prefektur Kagoshima Dia aktif sebagai perwakilan dari Prefektur Kagoshima untuk AKB48 Team 8 Dan lulus pada bulan Mei tahun ini Pada bulan Desember yang akan datang Dia akan tampil dalam sebuah film Yang berjudul The Island Pause Tokushinima Film tersebut juga akan dirilis di festival film Furisato di Akihabara Kebar selanjutnya dari mantan member HKT48 Kodama Haruna Yang sekarang menjadi seorang aktris sekaligus konselor psikologi mental Baru-baru ini dalam sebuah majalah mengungkapkan Betapa dirinya pernah mengalami stres tingkat tinggi Selama menjadi member di HKT48 Yang memicu dirinya menjadi lebih protektif dan menyendiri Sehingga dalam pemeriksaan dokter dinyatakan mengalami depresif Mungkin kalau anak sekarang bilangnya mental health kali ya Haruka Kodama mengungkapkan soal depresinya Saya terus menangis seperti anak kecil Kepikiran aja takut kalau saya tidak dapat melakukannya lagi Kemudian debut dengan grup idola HKT48 pada usia 15 tahun Mungkin memberikannya tekanan Apalagi diberikan langsung sebagai posisi center Jadi dia berkata bahwa ini menyakitkan Saya tidak bisa tidak membandingkan diri saya sendiri Dengan orang-orang di dalam grup Pada saat seperti itu Saya mulai merasa iri dengan apa yang dimiliki orang lain Saya menginginkan Menginginkan sesuatu Menginginkan apa yang orang lain miliki Dari apa yang kurang dari saya Setelah lulus dari grup Dia pernah mempertimbangkan untuk pensiun Dari dunia entertainment Mungkin maksudnya seperti Watanabe Mayu kali ya Namun dia berusaha untuk sembuh dan kuliah Lalu kembali ke dunia entertainment Dan kini selain menjadi aktris Dia juga seorang konselor psikologi mental Wow good job sister Lalu yang terakhir Dari salah satu member EQB48 yang masih aktif Yaitu Taniguchi Manaka Yang memamerkan lekuk tubuh indahnya Di majalah Gravure Flash Terbitan Kodansa Kamu bisa beli melalui Amazon Atau Rakuten Edisi 10 Oktober tahun 2023 Nomor 1705 Dengan harga 520 yen Untuk linknya Saya akan taruh di deskripsi Kali aja Engkau berminat EQB48 Taniguchi Manaka adalah Kapten tim K Ya meskipun sebentar lagi Di EQB48 Juga sistem tim Juga akan dihapus Sama seperti JKT48 Dia adalah gadis remaja Berusia 19 tahun Seorang gadis yang tegas Di dalam grup Dewasa dengan pose Gravure Dan lucu saat dihadapan kamera Sejatinya Seperti itulah Idola di 48th group Ya jadi Kamu gak usah baper Kalau Oshimu Tiba-tiba menghilang Oshimu Main sama ini Main sama itu Ya lu bilang Kapelah Kapelah Ah Itu mah cuma gimmick member Persis Seperti yang pernah dikatakan Ola Nikmatin aja guys Kemudian nantinya Di dalam majalah tersebut Juga ada sesi wancara Dan cuplikan wancara tersebut Sebagai berikut Yang dituliskan oleh Wartawan RBB Today Selama beberapa tahun terakhir Para junior Telah bergabung Dengan tim Termasuk Generasi ke-17 Dan ke-18 Tetapi mungkin Karena saya Kaptennya Jadi mereka Menganggap saya Menakutkan Sehingga para junior Tidak berbicara Dengan saya Itulah berita Sprintilan Yang dapat Saya Kabari Terima kasih Yang sudah menonton Sampai habis Sampai jumpa lagi Salam Satu Idola Sampai jumpa lagi